K.A.I. Pemotor Lain akan melakukan pembatasan layanan operasional pada 6 hingga 17 Mei 2021. Jam operasional untuk Karel Jabodetabek akan bergeser dari normalnya pukul 4 pagi hingga 10 malam, jadi pukul 4 pagi hingga pukul 8 malam. Sementara untuk kereta api lokal Merak tidak beroperasi sementara pada 6 hingga 17 Mei. Bagi calon penumpang yang telah mengakukan pembelian tiket di tanggal tersebut, K.A.I. Pemotor Lain menyediakan layanan pembatasan tiket 100 persen. Satu hal yang kita lakukan adalah ikut mendukung pemerintah di dalam menekan mobilisasi masyarakat dan supaya ini bisa diterima dengan baik oleh seturuh masyarakat. Jadi upayanya tetap ada antrian, kami tetap mengangkut sesuai dengan 74 per kereta, kemudian akan ada petugas, kemudian marka-marka, itu tidak berubah. Sementara untuk layanan KRL dengan rute Yogyakarta dan juga Solo, pihak K.A.I. Pemotor Lain hanya menjalankan 20 perjalanan perharinya, yang mana biasanya melakukan 26 perjalanan, serta hanya memberi angkatkan penumpang yang memiliki keperluan mendesak. Kami adalah tugasnya tidak mengangkut semua penumpang, namun kita adalah menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah yang memang kondisinya masih seperti ini. Pembatasan layanan pada kelarangan mudik ini sebagai bentuk dukungan dari PT KCI terhadap pemerintah dalam upaya meminimalkan mobilitas pergerakan masyarakat, terutama selama masa idri fitri. KCI komputer lain juga mewajibkan seluruh pengguna jasa layanan KRL untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 3M. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!